selamat datang di episode di turmasilin part 3 nah di part 2 kemarin kita sudah bongkar cylinder headnya sampai hanya tinggal cylinder headnya aja sekarang di part 3 ini kita akan bongkar atau kita akan teardown cylinder block ini sampai kita dapat piston serta kontrolnya kenapa? karena aku mau ukur lagi untuk ring gap clearance nya tapi sebelum kita bongkar itu kita harus pasang dulu si cylinder block ini ke engine stand kemudian kita buka oil pan nya untuk S20DT ini oil pan nya terdiri dari 2 bagian ada yang metal dan ada yang aluminium setelah terbuka oil pan nya baru kita bisa ekstra piston dan kontrolnya, nah kenapa pakai engine stand? karena itu berada di posisi bawah jadi kita gak harus ngolong, gak harus apa kita tinggal puterin aja cylinder block nya sampai si posisi oil pan nya ada di atas saya Morfosi, video kami hari ini kita akan tear down cylinder block ini sampai kita dapat piston dan kontrolnya untuk pasangnya cylinder block di engine stand kita harus buka dulu untuk semua clutch system nya mulai dari the group atau clutch cover sampai ke flyway flywheel nya yang pertama kita harus buka clutch cover nya dulu ini bukanya secara menyilang seperti biasa tidak ada yang aneh dan bukanya pakai step-step juga tidak langsung dibuka nah flywheel ini dia ada opening sequence nya jadi harus dilihat lagi manual book nya opening sequence nya seperti apa dan ini harus dikasih note ini bakal keras buat flywheel ini karena default nya itu, di manual nya itu dia disarankan atau diwajibkan untuk memakai yang namanya lock tight dan untuk momen nya pun lumayan keras juga ini jadi memang disarankan pakai impact tool seperti ini kalau pakai kunci biasa harus dikunci juga si flywheel nya agak sedikit ribet kalau pakai impact ini sangat-sangat mudah setelah flywheel nya semua kebuka kita bisa pasang untuk bracket nya bracket si engine stand ini di tempat baut transmisi nempel nah itulah alasan kenapa harus dibuka flywheel nya dan si flat system nya setelah posisi bracket engine stand nya kalian rasa cocok atau sesuai dengan selera kalian kalian kencengin baut nya secukupnya saja yang penting aman dan selanjutnya kita geser si engine crane hoist ini ke tempat yang lebih terbuka karena kita bakal pakai bantuan engine crane ini untuk pasang si cylinder block ini di engine stand nah caranya adalah kita angkat engine stand nya kemudian kita masukin as yang besar bracket yang tadi ke dalam engine stand dengan posisi engine stand masih terangkat kita turunin engine stand nya tapi ini perlu bantuan orang lain karena itu kaki engine stand dengan kaki engine crane ini bakal tumpang tinggi jadi engine stand nya harus agak ditarik tapi balik lagi tergantung desain engine stand atau engine fan kalian dengan posisi cylinder block sudah aman atau secure di atas engine stand kita tinggal buka kaitan atau tali-tali ikatan cinta ini nah sekarang engine block nya sudah bisa kita geser-geser sesuai selera bebas sehingga ada yang gantung-gantung sehingga kita bisa masuk ke proses selanjutnya yaitu disassembly auxiliary device seperti alternator, kompresor AC, power steering dan lainnya yang nempel di cylinder block nya ini sebenarnya opsional kalau kalian mau ngebersihin block nya aku saranin untuk dibuka semuanya tapi kalau kalian mau pakai cara barbarism boleh ditinggalin untuk alternator dan untuk device-device yang lainnya karena mungkin ini bakal nge-save waktu dan tenaga juga tapi kalau aku sih mumpung dibuka ya nggak ada salahnya kita recah lagi semuanya tahap selanjutnya kita masuk ke bagian disassembly oil pan nah untuk oil pan ini kita harus keluarin dulu semua cairan yang ada di engine block mulai dari oli dan water coolant disinilah kalian bisa merasakan bahwa kalau pakai engine stand itu sekalian jadi lebih mudah sebayang ini kalau kalian ngesin kalian letakin di bawah kalian harus gulingin goler-goler kemana-mana itu olinya bakal tercacar kemana-mana bakal nempel di engine block tinggal kita puterin tapi sebelum diputerin kalian kasih alas di bagian bawah mesinnya sedangnya bisa kita jaga jadi nggak mana-mana si cairan oli dan airnya itu untuk bagian oil pannya ini sebenarnya sudah aku buka sebelumnya terutama bagian yang metal yang bawahnya ini karena aku mau ngecek dalamnya kayak gimana untuk buka oil pan juga ini ada sekuensinya jadi kalian harus mengacu kepada manual workshop engine kalian disitu ada cara-caranya how to disassembly oil pan setelah itu kita buka untuk aluminium oil pannya di manual book tertera prosedur gimana cara buka oil pan ini tanpa harus didagor-dagor pakai obeng jadi kalau kalian nggak punya manual booknya pasti bakal keteteran gimana cara bukanya nih selanjutnya tinggal kita buka oil bevel plate ini ada lagi semacam pelindung lagi dan oil strainernya ini buka ini oil strainernya ini semacam sedotan untuk mesin kalian ngedot oli mengenai oil bevel, oil bevel ini hanya available di high performance engine jadi kalau kalian bongkar-bongkar mesin kayak mesinnya si jebra itu oil pannya hanya kosong kayak semacam baskom aja nggak akan ada ruangan-ruangan seperti ininya oke sekarang akses untuk crank shaft dan pistonnya sudah sangat-sangat puas tapi saat ini kita nggak akan buka crank shaftnya kita hanya buka pistonnya aja untuk buka piston ini di manual booknya tertulis bahwa harus 2 step jangan kalian langsung buka jadi sedikit-sedikit sama harus step-by-step pro tip, mur conrod bearingnya jangan langsung dibuka ini berguna untuk melindungi ulir dratnya dan berguna juga supaya ketika kalian pukul-pukul ini nggak langsung jatuh si pistonnya setelah itu baru kita buka conrod bearing capnya kemudian kita cek sekilas metanya seperti apa nah ada pro tip, kita pasangin silicon hose di baut si conrod bearingnya hal ini dilakukan untuk meminimalisir baut conrod bearing tersebut nabrak ke cylinder wall atau ke dinding boring yang mengakibatkan cylinder wall itu jadi luka atau jadi ada gesekan nah disini kalian bisa lihat kalau pakai ini kan jadinya aman tentram lakukan step tersebut sampai semua pistonnya berhasil kalian keluarin dari cylinder block ini jangan lupa ini harus tetap ditandain walaupun memang di pistonnya dia ada titiknya atau dotnya yang menunjukkan bahwa ini bagian yang mengarah ke arah depan mesin tapi tetap harus tandain mana piston 1, mana piston 2, mana piston 3, dan mana piston 4 karena seperti yang aku sebutkan di part-part sebelumnya ini semua harus balik lagi ke tempat aslinya jangan sampai ketukar oke jadi untuk membuka cylinder block hanya segitu aja memang nggak begitu susah tapi harus dicatat adalah sama seperti di part 2 kalian harus sudah punya monobooknya dan kalian harus terorganisir jangan sampai ini tercecer kemana-mana sedikit bocoran cylinder blocknya memang ini udah aku dapat bersihin cuman untuk yang internal partnya belum dibersihin itu mungkin nanti bakal aku bahas di video selanjutnya kalau memang mau aku bikin video untuk clean upnya tapi kayaknya untuk video part-part aku bakal ngebahas mengenai ring gapnya karena waktu pas kita bongkas cylinder headnya kan kelihatan tuh yang ada karbon itu hanya nomor 1 dan nomor 4 sedangkan nomor 2 dan 3 nya itu tidak ada karbonnya sama sekali tidak ada bekas pembakaran nah takutnya ada sesuatu yang salah dengan ring gapnya mumpung dibuka cylinder headnya aku buka juga sekalian si cylinder blocknya untuk jangan lupa like, komen, serta subscribe supaya gak tinggal video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb